Halo para setor tak sampai satu pekan pesawat tempur su-34 ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina sebanyak empat pesawat tempur su-34 Rusia menjadi ayam panggang yang terakhir pertanggal 6 Martini su-34 Rusia dijatuhkan di atas kota Karki ini merupakan catatan buruk bagi Rusia dimana pertanggal 1 Maret satu pesawat tempur su-34 jatuh pada tanggal 5 Maret dua pesawat tempur su-34 jatuh dan yang terakhir pada tanggal 6 Maret strategi terbang rendah yang dilakukan Rusia ini apakah bertujuan untuk menghindari radar dan sistem S-300 milik Ukraina atau analisa yang kedua karena su-34 Rusia membawa rudal yang tidak berkomando sehingga target harus terlihat jelas baru pesawat ini menjatuhkan rudal-rudal mereka jika seperti ini maka pesawat su-25 ya kita rasa sudah cukup untuk melakukan misi seperti ini bagaimana merupakan para setor tentang pesawat su-34 yang kembali jatuh silahkan aduk mulut kalian di kolom komentar selamat menikmati